Di balik wajahnya yang cantik dan kepiawayannya dalam memandu program insert, rupanya presenter cantik Marisana Setion, memiliki sisi lain di mana ia memiliki sebuah hobi yang cukup ekstrim dan jauh dari imagenya yang terbilang feminim. Ya, siapa yang menyangka, bila diam-diam Marisa memiliki kegemaran bertravelling, mengunjungi beberapa tempat baru. Sebenarnya sih dari dulu, aku sih selalu melihat travelling sebuah hal yang sangat penting untuk diri kita semua, karena dunia kita tuh sangat besar, kita pengen lihat semuanya, kita bisa belajar banyak hal tentang culture dan tradisi negara lain, tapi juga tentang negara kita sendiri. Jadi, buat aku sih travelling itu sangat-sangat penting, it's something for the soul gitu, daripada saya beli tas baru atau apa, nggak usah, mendingan saya jalan aja. Bila diam-diam Marisa memiliki kegemaran bertravelling, mengunjungi beberapa tempat baru, bukan hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang saja, rupanya Marisa juga cukup serius tentang kegemarannya ini. Bahkan ia mengaku sangat suka sekali dengan keindahan pantai, hal ini dibuktikan dengan beberapa waktu lalu sempat mengikuti sebuah kelas free diving, untuk mendapatkan lisensi diving. Hal ini pun ditunjukkan dengan beberapa foto yang ia unggah di akun media sosial Instagramnya. Aku emang anak pantai gitu, anak laut juga sangat care sama di ocean, dan karena emang aku juga dari dulu, waktu itu ikut klub renang juga, so, it's just something I love doing. Enggak, enggak, enggak sama sekali enggak. Aku emang sempat ikutin kelas free diving, itu waktu itu dua hari di Gili. Domestik, domestik, yang kemarin aku baru pulang daerah jam 4, semoga balik, bulat-balik sih lebih sering ya. Selain itu sih, pengen untuk ke depannya, Gorontalo kayaknya yang paling dekat sama Bintang. Sebagai seorang traveler, tentu saja Marissa ingin menjelajah setiap sudut keindahan yang berada di tanah air. Bahkan wanita 30 tahun ini mengaku, masih banyak tempat yang sangat indah dan menarik belum ia kunjungi. Salah satu tempat yang ingin sekali ia kunjungi adalah Pulau Flores, yang berada di Nusa Tenggara Timur. Menurut saya sih kayak gini ya, ada banyak sekali destinasi-destinasi di Indonesia yang saya sendiri belum kunjungi. Dan ngapain kita jauh-jauh ke luar negeri, cari pantai mungkin di Thailand atau apa, kalau emang di sini juga udah banyak. Aku sering kayak ke Bali, Lombok, banyak banget ke Flores gitu, dimana negara Indonesia ini itu sangat luar biasa. Di balik kegemarannya, Marissa mengaku banyak kendala yang ia alami. Tak hanya karena kesibukannya saja di dunia hiburan tanah air, namun ia merasa mengalami banyak kesulitan untuk mengunjungi beberapa surga yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah sulitnya akses menuju objek wisata tersebut, namun hal itu justru dijadikannya sebuah tantangan agar bisa terus bersemangat, mengingat ada rasa puas dan bangga bila berhasil menuju destinasi yang ia inginkan. Menurut aku sih ada banyak sekali tempat di Indonesia yang sangat cantik, tapi kadang-kadang kita mikir mungkin akses kesanannya susah. Dimana saya sering sekali dengar dari teman-teman kayak, berawah hantu luar biasa, tapi apa, susah kesanannya. Jadi kita harus juga lebih appreciate untuk juga membangun daerah-daerah situ dengan mengunjungi walaupun mungkin meribetkan diri kita sendiri sedikit. Mengunjungi beberapa tempat baru. Sebenarnya sih dari dulu, aku sih selalu melihat traveling, sebuah hal yang sangat penting untuk diri kita semua, karena dunia kita tuh sangat besar, kita pengen lihat semuanya, kita bisa belajar banyak hal tentang culture dan tradisi negara lain, tapi juga tentang negara kita sendiri. Jadi buat aku sih traveling itu sangat-sangat penting, it's something for the soul gitu. Daripada saya beli tas baru atau apa, gak usah, mendingan saya jalan aja. Bila diam-diam Marissa memiliki kegemaran bertraveling mengunjungi beberapa tempat baru. Bukan hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang saja, rupanya Marissa juga cukup serius tentang kegemarannya ini. Bahkan ia mengaku sangat suka sekali dengan keindahan pantai, hal ini dibuktikan dengan beberapa waktu lalu sempat mengikuti sebuah kelas freediving untuk mendapatkan lisensi diving. Hal ini pun ditunjukkan dengan beberapa foto yang ia unggah di akun media sosial Instagramnya. Aku emang anak pantai gitu, anak laut juga sangat peduli sama di ocean. Dan karena emang aku juga dari dulu, waktu itu ikut klub renang juga, so it's just something I love doing. Enggak, enggak sama sekali enggak. Aku emang sempat ikutin kelas freediving, itu waktu itu dua hari di Gili. Em, domestik, domestik. Yang kemarin aku baru pulang dari Raja Empat, semoga balik, bulat-balik sih lebih sering ya. Selain itu sih pengen untuk ke depannya, Gorontalo kayaknya yang paling dekat sama Bintang. Sebagai seorang traveler, tentu saja Marissa ingin menjelajah setiap sudut keindahan yang berada di tanah air. Bahkan wanita 30 tahun ini mengaku, masih banyak tempat yang sangat indah dan menarik belum ia kunjungi. Salah satu tempat yang ingin sekali ia kunjungi adalah Pulau Flores, yang berada di Nusa Tenggara Timur. Menurut saya sih kayak gini ya, ada banyak sekali destinasi-destinasi di Indonesia, yang saya sendiri belum kunjungi. Dan ngapain kita jauh-jauh ke luar negeri, cari pantai mungkin di Thailand atau apa, kalau emang di sini juga udah banyak. Aku sering kayak ke Bali, Lombok, dan yang banget ke Flores gitu, dimana negara Indonesia ini tuh sangat luar biasa. Di balik kegemarannya, Marissa mengaku banyak kendala yang ia alami. Tak hanya karena kesibukannya saja di dunia hiburan tanah air, namun ia merasa mengalami banyak kesulitan untuk mengunjungi beberapa surga yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah sulitnya akses menuju objek wisata tersebut, namun hal itu justru dijadikannya sebuah tantangan agar bisa terus bersemangat, mengingat ada rasa puas dan bangga bila berhasil menuju destinasi yang ia inginkan. Menurut aku sih ada banyak sekali tempat di Indonesia yang sangat cantik, tapi kadang-kadang kita mikir mungkin akses kesanannya susah. Dimana saya sering sekali dengar dari teman-teman kayak, berawa hantu luar biasa, tapi apa, susah kesanannya. Jadi kita harus juga lebih appreciate untuk juga membangun daerah-daerah situ dengan mengunjungi walaupun mungkin meribetkan diri kita sendiri sedikit. Itulah cerita dari Marisa Nasution. Marisa Nasution, seorang anak pantai, kalau kita berdua anak sejantar. Hei, cakep. Tapi itu ya tadi seperti yang Marisa juga bilang gitu, kalau memang ke daerah yang pedalaman gitu, memang agak merepotkan untuk menuju ke sana, tapi di sana itu tinggak banget. Keren banget ya, Indonesia keren banget seperti yang dibilang sama Marisa Nasution. Jadi kalau mau liburan gak usah kemana-mana, cukup di Indonesia aja, Pemiasa. Esmer Indonesia, Pesoda Indonesia, Wonderful Indonesia, luar biasa. Baik, Pemirsa, tidak terasa satu jam kami menemani Anda. Terima kasih banyak. Pastikan kembali lagi seperti biasa. Insert Update akan hadir pada pukul 11 siang. Dan Insert Siang akan hadir pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian belakang. Dan Insert Pagi akan hari setiap harinya nih, dari hari Senin sampai hari Minggu jam berapa, Rian? 6.30 tentunya hanya di TransTV. Milih kita bersama. Terima kasih telah menonton!